terutama saya kasih pesan turut beruka cita buat Real Madrid yang kalah tadi malam Barcelona apa kabar teman-teman? nah saya perkenalkan satu-satu nih karena menyebut nama mereka kalau sekarang langsung orang paham karena disitu ada teman-teman musisi-musisi Palu yang punya talenta ada Idam Lapa Sere sebagai vokal halo Idam apa kabar? ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat kemudian ada Adi Tangkilisan beliau ini salah satu motor di bottom band beliau gitar lead gitar main gitar wah luar biasa ada gitar cok gitar cok ada Zul disini Zul Zul gitar juga apa kabar Zul? alhamdulillah baik alhamdulillah baik ada drum dayat alhamdulillah dan juga oh iya nah beliau ini bass, keyboard, producer, donatur cabel semuanya luar biasa saya sangat bangga karena sore hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka kita sedikit membedah hanya malam yang mereka ciptakan yang mereka rilis di awal tahun 2021 ini cukup diterima di masyarakat yang kedua dari segi kualitas produk produksi tentu juga hanya malam ini menjadi salah satu titik balik musik Indonesia utamanya musik lokal kota Palu dan Sulawesi Tengah yang mungkin nanti bisa jadi cambuk buat teman-teman musisi lain nah yang paling pertama saya ingin tanya terserah idam boleh atau sama siapa saja kenapa namanya Pak teman mungkin ada filosofi siapa yang nah ini asik ini kalau mau dicerita sebenarnya memang memang seru juga ini suara ku taman itu kalau mau dicerita dan memang berangkatnya juga Alhamdulillah dari tempat ini jadi sudah garap ini dan nanti mungkin kita ceritakan kenapa akhirnya ada lagu hanya malam tapi yang pasti di saat lagu ini jadi bungkus itu namanya namanya belum ada jadi dulu materinya baru nama belum ada jadi grup yang saya buat OI bilang kau buatlah grup untuk komunikasi antara saya saya Zul kita waktu itu masih bertiga saya Zul dan OI saya kasih nama di situ karena memang di saat OI ajak saya saya bilang saya mau jadi ini jadi proyek bergembira jadi nama nama grup WA kita itu proyek bergembira nah OI sudah bungkus terus dia bilang tidak bisa boleh putar di radio saya bilang boleh tapi mana nama band sayang kan gitu ini seru ini dia bilang ayo ayo mana ya berarti kita harus siapkan nama band dulu baru kita sodor ke teman-teman media atau akhirnya tayang ke youtube dan lain-lain nah singkat akhirnya bapak pikirkan nama band apa sampai dayat juga masuk dia sudah masuk dayat di grup jangan pakai proyek-proyek lah itu yang akhirnya tidak jadi proyek bergembira kalau saya pribadi mau ditanya saya maunya ini jadi proyek bergembira semoga semuanya selalu bergembira jadi tidak ada pokoknya apapun itu kita mau selalu bergembira itu yang saya tawarin semangatnya gembira gitu ya pokoknya iya pokoknya biar baku marah biar baku marah itu yang akhirnya baku konek-konek tiba-tiba ada iwin bilang atau kelingking joe yang ketawa dayat anak milenial kan omong itu joe kelingking misalnya gitu kita tanya kenapa kau kasih ide untuk kasih kelingking dia bilang kan baku teman nah kalau memang akhirnya dia berangkat dari spirit baku teman kenapa tidak sekalian namanya saja baku teman betul di grup saya taruh baku teman itu opsi yang terakhir akhirnya baku teman atau bat teman oi bongkus sudah bak teman dia langsung bikinkan logonya kita publish publish nah ini yang paling seru ini rata-rata band-band bagus seperti itu ada karya dulu nama belakangan padahal kata orang apa arti sebuah nama itu kan gitu kan tapi namanya juga penting karena harus air catching gitu kan telingka juga harus konek dengan otak dengan hati gitu kan ketika ada nama ketika ada nama orang langsung tahu oh ini teman-teman yang ini yang punya band nah kalau Adi melihat teman-teman ini sebelum masuk ke materi tapi nama teman band yang dipilih ini awalnya saya tidak serak karena lihat tidak serak saja mungkin karena kayak iseng kayak tidak ada nama lain tapi ya itu karena saya cuma mengikut tidak apa ya tidak mau terlalu ribet soal penamaan jadi saya pikir sudah penting karyanya jalan ternyata di dalam perjalanannya nama itu malah mengarahkan ke perilaku kita mengarahkan ke energi yang kita bisa tarik atau yang bisa kita kembalikan nama itu akhirnya menjadi semacam stigma yang justru mengontrol perilaku kita akhirnya eh ternyata ini keren ya saya mbak teman itu iya ternyata keren karena justru mbak teman itu sendirilah yang akhirnya membuka begitu banyak jalur-jalur untuk kita berinteraksi yang tanpa disadari itu jadi semacam doa entah oi waktu dan idam menamakan itu seperti apa tapi itu yang saya rasa mbak teman itu justru jadi sebuah apa ya kalau saya bilang kalau dalam berapa kali percakapan dia kayak jadi semangat gitu mbak momentum untuk orang selalu kembali datang dan mempertemukan orang-orang yang selama ini tidak punya punya ruang masing-masing gitu seperti itu iya iya baik nah ini memang agak saya pertama mendengar nama bat teman Ben memang agak ini agak apa namanya bukan bukan rancu tetapi agak aneh gitu kan bat teman Ben mungkin hanya untuk orang-orang Sulawesi Sulawesi saja yang paham apa itu bat teman gitu kan berteman tetapi apa salahnya misalnya lokal wisdom itu yang kita angkat untuk keirifan lokal untuk bisa dikenal di luar dengan nama bat teman itu bahwa ada filosofi berteman yang dipunya oleh teman-teman di Palu itu yang bisa mungkin menjadikan komunitas ini menjadi lebih diterima di masyarakat sedangkan bat teman kita bisa melakukan ini apalagi kalau kita bahsudara apalagi bahsudara wah ini luar biasa nanti nyambat tato kalau kata film tato is not crime katanya kan tapi kalau soal nama tadi kita sudah bahas soal nama mungkin proses bertemunya teman-teman ini bagaimana adik ketemu OI ketemu Idham ketemu Dayat ketemu Zul dan sebagainya seperti apa jalan-jalan kita hampir siapa kita hampir siapa ada ketemu ya itu masalahnya eko masalah itu hebatnya itu hebatnya siapa ada ketemu jadi jadi mati yang mau koneksi apa ya sudah-sudah sudah cocok duluan tapi menjadi sebuah proyek itu ya OI yang lebih tahu kenapa akhirnya dia memilih karena pasti banyak yang bagus dari kita cuma kan musik ini juga selain dia selera dia juga kan kecocokan bagaimana cicat di dalam sebuah komunikasi mungkin itu saya OI yang lebih OI dan Idham silahkan OI ini paling bagus ini karena kita tahu apa namanya terbentuknya sebuah karya itu biasanya karena faktor kedekatan sama visi sama hobi sama ya seperti apa mungkin OI lebih paham silahkan OI selalu cerita kayak atur kamera yang lebih bagus silahkan OI sebenarnya lebih ke ini sih ke iya kayak dibilang tadi kedekatan emosional kita tidak masuk kedekatan emosional karena kita sering ketemu tidak mungkin proses proses kenapa akhirnya misalnya begitu kan kalau prosesnya itu karena awalnya memang lagunya suka karena sudah pernah bawa lagunya jadi lagu yang dari materi lagu sih sebenarnya lagunya suka pamit dengan yang punya pertama ke almarhum disini terus ke cari Hendra cari Zul lebih ke awalnya sih materi lagunya kalau memang kalau dari teman-teman kita udah sering ketemu kan materi lagunya ini cocok ini siapa yang diajak siapa yang bagus main ini ngapain kita harus ajak kalau ada teman-teman dekat lebih 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 mengarah ke projek projek gitu ya tapi yang bilang projeknya projek bergembira gitu senang-senang senang-senang nah kalau saya lihat latar belakangnya teman-teman masing-masing kan beda-beda idam misalnya yang lebih ke apa rock'n'roll selera musiknya adi juga begitu adi lebih ke kultur gitu kan kultur selera kalau kultur itu lebih ke blues kalau kultur kan blues itu rasa gitu kan oh iya ini lebih ke dangdut apa ya gitu kalau suruh sudah jelas nah meracik selera itu seperti apa akhirnya jadi teman-teman batu-bany band dengan latar belakang musik yang berbeda kalau kalau itu sebenarnya ini sih berangkat dari dulu kita pernah berbanyakan bareng-bareng jadi nuansa itu memang yang mau dibawa ke era era itu bahwa dulu kita bermain dengan musik seperti ini jadi waktu idam saya sama idam mengobrol eh kita kasih seringan mungkin dan se bahasanya sejadul mungkin sih tapi tidak terlalu jadul juga maksudnya yang penting garapannya seperti itu idam mulai dilanjutin nah kalau idam bagaimana dam? tidak saya justru sampai hari ini masih bingung juga kalau OE bilang kita harus balik ke 90 itu selalu saya jadikan jalan ganjalan di hatiku bahwa di setiap kita ada interview atau ditanya teman-teman di sekeliling kita dia bilang saya mau balik di jaman itu nah kita ada di hari ini nah menurutku inilah musik bateman yang di hari ini kita memahami proses misalnya untuk saya pribadi tapi sampai hari ini saya belum masuk apakah ini 90 saya juga tidak paham tapi menurutku inilah bateman nah kerennya disitu OE menurutku meramunya keren karena saya juga dia memahami karakterku sudah kok bisa menyanyi lagu yang tinggi-tinggi sampai kita ulang-ulang range-nya itu ada di mana nah menurutku OE dan Zul yang keren ah jangan dulu dam saya mungkin makan mau harus ke atas lagi biar power ku dapat nah mereka yang mendirect tidak supas kok disini gitu-gitu yang saya bilang saya mau didirect saja teman-teman yang menilai bukan saya pribadi artinya waktu awal lagu hanya malam ini akan dibuat diproduks teman-teman tidak terpikir ini genrenya nanti seperti apa 90's dan sebagainya kalau itu memang kita serahkan ke OE kalau untuk saya waktu itu saya bilang pokoknya musiknya seperti apa kalau kamu mempercayakan saya sebagai yang menyanyikan saya hanya menyanyikan sesuai kapasitas tapi kalau misalnya ada yang kurang serak ya silahkan disampaikan dan Zul juga kalau mau cerita sedikit di saat ditawari OE saya mau bawa lagumu Zul nah tiba-tiba Zul bilang saya mau bawa lagu ini tapi idam yang nyanyi tapi saya tidak tahu kenapa mungkin hari ini kita tanya sama Zul kenapa dia pilih saya itu nah kenapa Zul kalau idam punya ciri khas vokal saja punya ciri khas lensnya lebih lebar gitu kan artinya teman-teman termasuk Zul tidak memilih vokal yang resnya tinggi gitu yang terlalu melengking itu 90 kali tapi kalau idam mungkin dia suka warnanya saja suka warnanya saja kenapa saya pilih 90 iya 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 kalau bisa saya jelas tadi Zul sudah sebut itu bahwa range vokal idam itu cocok di bateman untuk yang sekarang gitu kan karena memang kalau dibilang OE tadi tahun 90 apa era 90-an itu memang punya ciri khas dengan suara melengking sekarang juga ada apa vokalis-vokalis yang melengking masih menyanyi di tahun milenial ini jodika masih jodika masih Joko juga harusnya dia mau ajak kemarin belum sempat ketemu ya nah kalau pelibatan diet diantara teman-teman diet ini yang masih agak imut-imut diet terlibat bagaimana di teman begini dari semua teman-teman ini semuanya sudah pernah main sama-sama semuanya sudah pernah main band sama-sama sebelumnya sama OE, KAD cuma sama Zul saja yang belum tiba-tiba kemarin OE hubungi lihat bisa isikan drumku dulu langsung malam itu langsung saya take drum malam itu tapi itu memang sudah ditawarkan atau masih edisional kalau tidak salah 3 hari sebelumnya sudah ditawari malamnya langsung dihubungi lihat kemarin dulu kalau 3 hari sudah dikasih dengar itu lagi sudah sudah belum berarti malam itu berarti semua sesi sudah diisi gitar keyboard drum belum masih menunggu drummer dietnya masuk gitu masih pakai guide kita tinggal isi drum nah sekarang kita sudah apa namanya bicara soal seperti apa bottom line ini terbentuk seperti apa teman-teman yang dengan latar belakang musik yang berbeda ini kemudian bersatu itu menjadi bottom line band nah yang paling tertarik itu adalah apa namanya hanya malam itu diciptakan ternyata kalau dari liriknya itu sejak tahun 2096 96 96 nah kita kita juga ucapkan tulut berduk berduk kecita kepada sahabat kita Rifailahamu beliau ini kalau bicara kalau bicara soal saya 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 itu saya rencana itu saya rencana memang akan wawancara khusus teman-teman buat teman karena apa lirik di lagu itu juga sangat dalam gitu kan saya ingin waktu itu sebelum akhirnya kita dengar kabar beliau meninggal dunia Allah insya Allah dia ampuni segala kesalahannya diterima di sisi Allah nah teman-teman hanya malam ini akhirnya punya kekuatan tersendiri diciptakan oleh teman-teman yang punya apa namanya kelebihan anugerah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan dari segi apa namanya musikalitas prosesnya kemudian dari tahun 90-an sampai sekarang diangkat lagi menjadi lagunya single hitsnya mbak teman seperti apa oh yang jawab tapi sebelum dijawab saya mau orahkan jawabannya ya ya disinilah kejelian seorang memicu bagaimana sebuah karya yang perlu diangkat dibiamkan atau di tidak diapa-apakan oh punya kejelian entah apa entah karena dia romantisme nostalgi atau apa tapi dia mampu membuat sesuatu yang sudah terkubur diangkat dan membuat ini terjadi itu yang saya pikir perannya produser kayaknya itu harus kita sebanyak bicara di hari ini harusnya Zul yang bicara karena yang ditanya proses lagunya jadi oh sorry iya lagu awal oke mantap produksinya kalau prosesnya ini tahun 96 di 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 Bandung di Bandung iya jadi saya lagi asik main main kosong main gitar kosong terus si almarhum datang ini kan di kos almarhum datang saya singkat saja kira-kira ada dua jam itu saya lagi nananana gitu nananana nananana ini si almarhum kesana kemarin saja dia mungkin dia menyimak apa yang saya nyanyikan ini barang-barang kira-kira dua-tiga jam begitu dia langsung kasih sedorkan kertas gitu sudah isi lirik nah sudah Zul coba nyanyikan ini dengan yang tadi saya tes sudah disini saya taruh di meja kayak pas pas sekali ya pas sekali begitu sudah pas selesai-sanya terus si almarhum ini si pahil hamu langsung minta minta makan dia kesana Zul lapar saya saya mau makan eh woy Sam saya energi tercurat betul mau pikirkan lirik itu kalau ada almarhum ini udah barangkali ya betul saya berharap kemarin memang sesi wawancara kita juga ada salah satu yang bisa mengisi part itu bagaimana dia bisa menciptakan lirik itu kan sekitar dua-tiga jam dia ciptakan tapi itu sebagian pasar lirik itu dia ciptakan atau hanya di bagian ref saja semua semua dari awal sampai sampai akhir sampai jadi dia bisa nana-nana aku ini bisa dia kasih pas dengan kalimatnya itu hanya nana-nana hanya malam kayak begitu rasa lapar kenapa tidak begitu dia rasa lapar kenapa tidak rasa lapar yang keluar nah dari tahun 90-an sampai sekarang tersimpan rapi kemudian dibungkus lagi di bottom-on bagaimana prosesnya pernah dibikin single dulu pernah pernah di ini dua kali dibuat sebenarnya sama sama idam pertama idamnya di Jogja ada rekamannya juga ada ya jadi jadi begini saya bikin band dan memang juga ada sul di dalam tapi waktu itu kita di download dia kan dia bisa apa saja sebenarnya main bass kadang-kadang cuman main drum yang di proses itu kan memang Zul ini yang kasarnya dia selalu jadi dewa penolong bisa kita ada band kita tidak punya keyboardis dia dipanggil kita punya band dia punya bass dia dipanggil karena memang secara musikalitas dia asik lah jadi dia bisa memposisikan saya sebagai gitaris saya sebagai keyboardis dan saya sebagai basis di proses yang kemarin itu kita bikin Namanosarara Band waktu itu ada saya Luke ada anak Makassar satu namanya Budi sekarang di Lombok terus drummernya si anak Sumatra Rio si Rio terus iya ya Rio main bass itu siapa ya Anang ya eh bukannya Anang ya saya mas Zul main bass waktu record itu kan kamu yang isi keyboardnya dia lupa juga yang ada lagu sama lagunya Akib dia terlalu banyak band jadi dia lupa yang pasti di proses itu kita main ada empat lagu yang kita tag dengan model apa namanya model iya dia lupa saya ingat jadi disitu ada empat lagu Zul punya lagu satu Akib punya satu lagu Luke punya satu lagu Budi punya satu lagu kita bikin masih analog waktu itu dan itu habis sudah kita tidak karena bandnya bubar masing-masing jalan saya juga jalan berarti itu sebelum toeng-toeng itu ya iya iya itu jauh jauh sebelum toeng-toeng jauh sebelum toeng-toeng karena waktu itu juga Papa Guma kalau tidak salah belum di Jogja belum di Jogja kita sudah jalan di Tiongkok Papa Guma masih di Tiongkok Papa Guma belum ke Jogja saya tiba-tiba ditelepon tahun berapa Zul yang digarap lagi karena Zul ada projekan juga waktu itu oh dua kali digarap lagi iya yang pertama dengan kita terus yang kedua itu Zul dengan bikin band lah bikin band namanya Nagaya Band tapi di Palu yang nyanyi itu Hendra Lembah bikin band di Palu tiba-tiba Zul telepon Zul telepon kita mau garap ulang lagu hanya malam wih bagus saya so GR dan masih mau di saya pikir saya disuruh menyanyi ulang ternyata dia bilang bantu dan kita main drum saya main drum disitu terus akhirnya pas mau live kita dia gitu ini band Nagaya juga kurang lebih yang bersama dengan mbak teman yang tiada playernya digarap berdua akhirnya kita ajak OI mungkin di memory itu yang OI ingat ini lagu bagus mungkin disitu ya itu ada palok bikin regeducation saya lupa tahun yang pasti kita dua kali perform Nagaya pernah main disana kalau tidak salah di acara di belakang acaranya radar apa ya radar track yang itu ya radio 90s itu ya saya lupa acara apa oh yang bulan tahunnya bulan itu ya bulan tahunnya bulan kita main yang sama ada yang ke air mas pokoknya Nagaya pernah pernah main dan OI kalau disini OI tidak main kalau tidak salah yang di regeducation acaranya rival itu itu kita main kita main disana dan saya main drum waktu itu dan akhirnya saya tidak tahu pas OI memang mau bikin proyek ini ya sudah lanjutnya dia komunikasi sama Almarhum Om Pai saya minta lagu dia pikir ini lagunya Hendra Lemba dia telpon saya minta lagu Hendra bilang eh lagunya Zul itu nah OI tidak punya kontak kenapa tadi saya cerita kalau apa namanya Zul bilang saya karena di meja ini lah mungkin waktu itu OI telpon eh Zul kau ingat saya siapa kau ini bla 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 karena Zul tidak tahu ini siapa dia cuma ingat ketawanya oh ini OI ini OI Ketawa pandangnya enteng ya OI Bapak amit ya saya bikin ya saya harapnya saya supamit sama Pai dia langsung nyundul karena memang kebetulan dia speaker dia bilang iya saya mau tapi idam yang nyanyi sudah karena memang niatnya bergembira tadi itu sudah saya jalan lah saya untung datang di studio jadi dia jadi gitaris kalau dia sudah punya calon yang lain ingwi malam sim kayak nah ini bicara soal produksinya ini penting juga karena kita tahu kalau kita dengar ini bukan kalau kita dengar apa hasilnya di bateman di hanya malam itu orang berpikir ini pasti mixing sama apa namanya finishingnya itu pasti bukan di palu di luar nah ini yang kita ingin tahu ini yang produksi sebetulnya siapa oh iya oh iya jangan jangan dia cuma kirim ke sana saya ini paling gampang sebenarnya kalau mau ditelusuri karena setiap saya bikin apa-apa selalu muncul di Facebook dari awal masih praproduksi sudah ada saya tayang di situ live sudah jangan marah jangan marah jangan marah kita sesemut ya prosesnya enggak mungkin sebenarnya awalnya gini waktu lagu ini mau digarap semuanya jadi konsepnya itu sih yang paling penting maksudnya arahnya saya tahu mau di seperti apa maksudnya saya sudah dicantol aja nanti gitar itu di sini drumnya seperti ini makanya saya bikinkan diet dia enak sekali tinggal ikut tinggal ikut enggak 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 iya bukan oh iya sendiri band itu sih lebih ke situ karena sebenarnya kenapa saya bilang sepuluh karena mungkin rocknya itu kental sekali yang zaman sekarang ini orang masih main idm gitu ya dan saya yakin ini lagu kalau kita keluarin 10 tahun yang lalu tidak akan seperti ini iya karena zaman itu orang fight di musik itu semua rata-rata bandnya larinya ke situaranya jadi kita berjuang di sama-sama itu mungkin beda karena kita di era ini yang sudah sembrout ini ada yang dengar idm ada yang dengar pop jadi tidak ada barometer sudah musik itu apa tidak ada nah begitu cara identitas maksudnya iya jadi begitu teman keluar dengan dengan konsep seperti ini otomatis memorinya orang akan kembali ke situ iya oh iya ini ini jarapannya kayak rock-rock 90-an gitu gitu sih tapi memang kalau kita lihat tren musik nasional kita mulai back to 90 sekarang ini memang rata-rata produksi musik di nasional juga mulai mengarah kembali ke apa namanya selera 90-an gitu kan makin banyak reuni karena mungkin orang melihat kualitas di tahun 90-an itu musiknya lebih lebih bagus gitu kan ya hengki supi saja muncul di sekarang dengan apa selera musik yang sama dengan teman dan itu mungkin bisa dibilang 90-an sebenarnya cuma untuk membuat karakter seperti itu sebenarnya gampang sekali karena karakter sound gitar yang me-blocking di belakang itu dia aja tinggi itu bedanya mixingnya di situ jadi kalau kita mau karakternya jadi rock jadi frekuensi apa yang kita mau kasih naik itu sih bedanya kalau misalnya kamu main pop jadi gitarmu di belakang ini baru produksi iya pianomu di depan nah itu sih lebih ke konsep itu sih kenapa frekuensi gitar blockingnya Zul sama piano itu beda tipis saja lebih di atas sedikit piano itu kalau mau dengar jadi iya karena itu gaya rocknya jadul yang 90-an itu mau dikasih keluar gitarnya menonjol iya gitarnya menonjol dengan piano sedikit saja gitu ya itu kayak sling tahun film puluhan 1964 itu jadi kalau vokalnya idam itu dari 100 jadi kita main di 60-40 vokalnya 60 musiknya di 40 dari 100 jadi agak di atas agak naik vokalnya idam memang ini kerjaan cef iya betul ini dia meramu ini kan meramu bahan mentah dari idam vokal Adi Zul lebih ke situ lahir dayat kemudian diramu dalam satu tapi ini proses yang paling susah sebenarnya adalah gitarnya Adi karena? iya itu banget saya ada sate-sate bukan berusaha mengeluarkan dia dari gaya biasa yang dia mainkan di dari zonanya gitu kan? dari zonanya dia itu sih itu yang mati kasih keluar dan dia marah-marah juga kok bawa saya kembali ke zaman 90-an? dan itu diaku itu ah tidak enak diganti ah tidak enak di zaman masih ciri-ciri uang gitu iya kalau itu ke zaman artinya yang akhirnya jadilah lead-lead lead-lead gitar yang di ujung itu yang menurut saya ini Adi dulu gitu sih nah dengan produksi sebagus itu kemudian jualannya seperti apa? biar diterima oleh masyarakat siapa yang mau jawab? tidak ini kan era digitalisasi orang sudah main apa namanya media sosial ya sebenarnya tidak belum dikonsep di saat kayak bicara tadi teman itu yang belum tahu tiba-tiba dia bilang seboleh diposting misalnya kayak gitu nah makanya hari ini kita sadar bahwa kita butuh juga teman-teman lain yang juga mensupport kita dari sisi promo kalau mau bilang terima kasih kita juga terima kasih dengan podcast bahwa akhirnya kita bisa dijangkau sama orang-orang yang justru ada di luar Palu jadi kita lagi menggait teman-teman media juga misalnya saya juga akhirnya dari masing-masing kita OI punya jaringan di mana ini masih secara secara manual kita sadar bahwa kita di Palu yang juga tidak punya kekuatan finansial lebih dibanding mayor label misalnya ya menggunakan fasilitas pertemanan juga dulu eh tolong dan saya dibantu bantu di saya misalnya ada saya punya keluarga di Sumatera saya punya itu yang saya sendiri misalnya nah OI juga melakukan dengan jaringan apa yang sound engineer-nya Papa Guma juga yang sudah punya followers di Kultur Project misalnya atau di band yang mana atau secara figur Papa Guma punya jaringan-jaringan di itu yang kita maksimalkan tanpa sadar sebenarnya karena waktu didengar akhirnya gini kalau bicara ini terus tari respon bagus kalau saya pribadi ih misalnya sampai begitu di luar ekspektasi lah tapi mau-mau di saat posisi apa namanya kita akhirnya diterima dan kita bisa belum mendata seberapa jauh ini tapi kalau dari yang kita bisa lihat by data itu misalnya jumlah penonton di hanya malam di Youtube itu sudah berapa oh iya 3600 kalau saya memandingkan dengan saya punya solo jauh sekali apa namanya jumlah viewernya misalnya gitu dalam jangka nah akhirnya kalau bicara target target temannya ini mau kemana ya sadar tidak sadar kita harus menggunakan media yang hari ini dipakai oleh anak milenil atau memang semua semua elemen menggunakan media digital seperti itu kalau saya lihat kan selain di Youtube Spotify ada ya kan sudah masuk juga di apa iTunes iTunes kalau digital store itu kan dia paketan jadi paketan yang di saat langsung ada di semua digital digital store tapi yang kalau secara strategi juga dan ini hasil sharing ke beberapa teman-teman yang sudah jalan bahwa memang PR terbesar itu di saat ini barang rilis mungkin ini juga bisa bisa menjadi bahan bahan apa namanya sharing ke teman-teman juga yang lagi berproses sama kalau dulu saya berpikir mungkin mungkin baru satu tahun lalu lah berpikir setelah tayang Youtube sudah itu akan benunia ternyata hari ini tidak bisa seperti itu jangan lupa ada media di dalamnya yang yang menurutku bateman dikenal karena media tanpa media bateman tidak akan dikenal misalnya kemarin kita diundang oleh beberapa radio itu menurutku luar biasa saya juga kaget aduh kalau bateman yang walaupun misalnya kalau di skip FM itu adalah bondan yang teman kita nah tapi dari skip juga yang dalam tarian putih mungkin pendengarnya milenial kita berharap juga bahwa karya ini bukan hanya dikenal oleh kalangan yang setara umur kita atau misalnya sekelas Om Tony Tombolo Tutu yang generasi yang lebih tua dari kita mendengarnya nah ya memang media lah media-media yang akhirnya kita sejaribat teman band yang harus paku teman dengan media kalau ke akhirnya kita malah lagi bilang eh kamu sebab aku teman dengan radio jadi memang kita harus tetap membangun silaturahmi membangun komunikasi memang juga ada beberapa media yang oke kalau mau saya punya kawan di Jakarta yang gue punya media 10 nih tapi bayar maksudnya kita juga menjadi PR bahwa kalau mau menggunakan itu dan kita mau dikenal di Indonesia atau dunia berarti kita tetap menggunakan media apapun itu bukan cuma produk band kita harus sadar atas itu ada karya baik tapi tidak dipromosikan dengan baik ya saya pikir hanya habis di situ ini kita juga saya pikir kalau untuk bateman ini masih di bawah 50% untuk proses bagaimana akhirnya dikenal Alhamdulillah di media sosial dalam jangkauan Pak Alu kita sudah ya keren mbak teman semoga ya Alhamdulillah sudah ada yang kenal kita tapi harusnya ini bisa nasional kalau Adi melihat model pemasaran yang sekarang ini dilakukan oleh teman-teman kalau saya lihat memang langkahnya sudah benar ini sudah berada di posisi yang betul gitu kan memang butuh penetrasi lain saya kembali ke nama teman-teman yang sengaja atau tidak dijadikan nama grup ini itu membawa kita kepada prekuensi membuka semua orang kenal kita yang tertarik untuk bertemanan kita menjadi bagian dari proses ini saya pikir itu yang mahal dari apa yang hari ini orang rindukan dimana kita misalnya begini kita semua punya komunitas ini dimana kalau ada yang masuk ke sebuah komunitas disitu ada brand tertentu yang terlalu mendominasi yang lain itu yang menariknya bateman ini kita kayak produk nol itu dimana semua orang tiba-tiba terpanggil mau berkontribusi A kontribusi B yang semua perannya sangat dibutuhkan dalam sebuah ikatan emosional ataupun ikatan kerja saya pikir itu yang menarik selain musiknya selain saya lebih tertarik pada polam bagaimana ada satu kejadian momentum yang membuat orang rindu datang berkumpul dia tiba-tiba membagi apa yang dia punya ada yang memang dipanggil ada yang tidak dipanggil itu seperti besta pernikahan ada mempelai tiba-tiba orang datang mau rindu-rindu atau kayak kematian mungkin orang datang ke sana nah ini saya harap kita ini pernikahan atau kematian yang akan datangkan apa itu kan itu berupa mukanya tidak ini anwah dia jadi momentum yang mendatangkan orang itu ada yang mau rindu ada yang mau beri selamat ada yang mau bantu kasih konsumsi tenaga ini terjadi tiba-tiba nah kalau dilihat semangat itu kata orang ini kata orang-orang yang di luar sana bahwa umur untuk berkarya itu memang bukan jadi patokan gitu kan pastinya begitu dilihat dari sepak terjang teman-teman idam, adi, owi, zul dan dayat yang di palu ini sangat dikenal di belantiga musik lokal kenapa nanti sekarang mengeluarkan album itu juga jadi pertanyaan singil maksudnya ada lagu yang diproduksi kalau adi kan misalnya di kultur proses sudah pernah juga bikin singil tapi teman-teman di bateman ini itu menarik kayaknya perlu dibahas di luar sana di luar bateman band ini banyak sekali karya-karya bagus cuman itulah entah bagaimana ada eksklusifitas yang dibangun oleh komunitas-komunitas itu tiba-tiba a-a saja entah disengayai atau tidak tapi ada jarak yang membuat membuat energi energi luar itu susah untuk ditarik masuk ke dalam saya pikir palu ini apa sih kita ini kota kampung besar lah bukan kota kecil ya semua orang bagus kenal jadi potensi itu sebenarnya yang saya pikir di bateman itu ada kembali yang tadi kan akhirnya tercipta ruang publis lewat media ada teman-teman bantu share ada yang bantu bikinkan desainnya ada banyak sekali yang terlibat bayangkan kalau semua band di palu membuka dirinya seperti ini ya maksudnya ini spiritnya bukan ikut-ikutan tapi kita coba meneluarkan apa yang baik palu ini bisa jadi apa ya saya mungkin sama mimpinya tapi ini 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 realistis palu ini bisa menjadi gerbong musik Asia kali disini kita di tengah begitu banyak banyak sekali potensi cuman kita masalahnya itu lah kerja masing-masing saya pikir ini momentum dimana semua potensi bisa bertumpul berteman kalau Zul ini kan kita tahu sama seperti Adi yang punya komunitas musik yang lebih gitu kan bukan cuma sedikit Zul pernah mainin siapa saja termasuk pernah jadi adisional artis nasional gitu kan nah kalau seperti yang dibahasannya Pak Adi Tangkilisan tadi soal banyaknya komunitas musik di palu yang kemudian berjalannya sendiri-sendiri itu karena apa itu kenapa tidak seperti teman yang akhirnya punya ide yang sama untuk bikin single saya mengiringi artis ini siapa ini artis Pak Lo Pak Lo itu kan nasional dia nonton ini tidak pernah saya iringi artis pokoknya maksud saya tadi itu banyaknya Zul ini kan punya teman banyak musisi pernah mainin siapa saja gitu kan termasuk mungkin artis tapi tidak mungkin yang berpengaruh di Bataman ini cuma tiga saya rasa yang paling ini yang paling yang paling yang lebih mendunia nah pertanyaan tadi soal itu kenapa teman-teman banyak musisi di luar sana yang akhirnya tidak memilih jalur seperti Pak Toman ini yang karyanya akhirnya diabadikan dalam sebuah apa namanya paket musik gitu kan saya pikir juga itu karena mungkin mungkin kita punya konsep ini beda di konsep saja konsepnya kita punya konsep ini kan dari dari teman yang lama ini kan saya ini baru kumpul ini gitu ya saya hidang ya berkat si OI juga kita bisa bersatu begini bisa meramu karena kerennya disitu seperti sebelum tadi itu umur bukan jadi persoalan berkarya kan sementara seperti dibilang Adi banyak musisi di luar sana di Palu khususnya itu yang punya karya-karya keren gitu kan musikalitas yang bagus tapi ternyata hanya disimpan sendiri di playlistnya gitu tidak dipublis keluar dalam bentuk paket musik komplit mungkin belum direkam dengan baik juga memang rekaman OI juga berpengaruh ini harus mengemas saya juga harus jualan juga ini karena OI juga karena mungkin juga karena apa bagusnya ya sudah resikinya kalau saya boleh curhat sebenarnya hari ini kan saya juga sebenarnya tidak seperti papa Guma Dayat yang eksis saya ini kan cuma banyak di rumah kasarnya begitu kan yang kebetulan teman-teman ini yang setiap hampir setiap hari lah Dayat dan kawan-kawan yang dorong-dorong dorong-dorong projekan sendiri itu hanya sebatas bahwa saya juga memang harus berkarya misalnya seperti itu kan biasanya teman-teman generasi yang dibawa saya juga tidak mau bilang itu ya paling bisa bilang adik-adik dorong datang sama saya nah kasarnya siapa saya ini gitu nah jadi tantangan berat sebenarnya untuk saya pribadi di saat jadilah projekan ini yang kita misalnya sharing sama mereka baiknya menjalankan satu produk atau mau ngeband itu pakai A, B, dan C nah ini tatatang balik kita tunggu idam dengan bateman apa seperti yang dia ucapkan nah itu itu sebagai rangsangan juga bahwa kita lihat omidam sekarang sudah punya produk kalau dulu saya enak dia punya produk iya kan dan proses yang lalu itu saya solo solo ya suka-suka saya manajemennya juga masih beberapa teman yang support dan yang orang tahu itu adalah idam lapasere nah ini menurutku canggih karena di di bateman band itu di luar ekspektasi kalau bicara hasil dari yang akhirnya orang terima hari ini memang ramuan yang akhirnya kita mempercayakan sama OI saya pikir di situ yang keren saya pasrah misalnya dayat pasrah Pak Guma juga pasrah kuncinya di situ dan hasil hasil akhir dari bungkusan hanya malam itu ada di tangannya OI di chefnya ya iya nah kalau dayat dari setelah jadi misalnya ini kan dayat tinggal terima beres gitu tinggal ngisi sesi drum yang sudah disiapkan oleh OI pertama kali dengar apa single itu yang mau diisi part drumnya itu seperti apa kalau saya pribadi sih agak kaget juga soalnya modelnya kan 90-an sekali ini musiknya 90-an sekali saya bilang sudah isa ya isa dulu sudah saya coba isi tapi dirubah ya ada 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 saya kalau yang dia punya versi itu 90-an sekali tapi memang ada part yang menurutku itu jadi jadi yang tiba-tiba ada dan dibungkus sama OI saya memang OI ini sudah otak safe-nya bagus ya apa namanya kan di running dulu kita tidak pernah latihan ini barang langsung masuk studio dan dia mau di kepalanya dia sendiri nah kerennya OI ambil yang baik dan pas dengan jadi sebenarnya boleh saya coba saya coba ini saya saya tidak tahu kalau OI yang pasti dia ini maunya lagu bukan mau muhidam bukan maunya dayat bukan maunya babaguma mau lagu kenapa part ini yang diambil dan saya suka di beberapa partnya dayat kalau kalau saya juga waktu itu hadir memang saya minta ternyata dia ambil part-part yang banyak juga orang bilang tidak asik ini isiannya dayat tapi kebutuhan lagu akhirnya dirangkum sama OI ya canggih OI memang harus diakui tadi kan dari awal saya sudah saya sudah sebut bahwa produksinya itu yang luar biasa gitu kan kita merasa bahwa lagu Hanya Malam itu diproduksi di luar ternyata diproduksi di Palu nah oke kalau sekarang kan sudah rilis di Youtube dalam bentuk video musik video clip idenya untuk membuat video clip itu dengan model hitam putih kemudian ada talentnya satu orang kemudian apa namanya sesi untuk teman-teman player untuk masuk di dalam klip itu sangat kurang sangat sedikit itu konsepnya dari siapa siapa oh ya sebenarnya begini sebenarnya kalau mau kalau tentang video clip itu awalnya waktu lagu sudah jadi waktu itu belum di mixing kalau tidak salah jadi sudah jadi begitu saja saya tidak tahu iseng juga kenal sama ading produser di Jakarta eh saudaranya jadi saya kirim sama dia ading kita ada lagu ini kira-kira bisa bikinkan video liriknya nanti atau apa kek supaya bisa tayang di Youtube karena nah mungkin kita tayang di Youtube tiba-tiba kosong hitam iya iya sudah lah saya kirim kirim sambil kita jalan proses jadi eh dua hari sudah dibalas oh iya sibuk tuh sudah ngambut tidak karena sudah tahu kayaknya ading memang orang dia lagi sibuk tuh lagi bikin film apalah sudah jadi sambil proses mixing itu tiba-tiba dia kirim storyboard wih kaget jadi begini waktu dia kirim storyboard itu akhirnya saya ada yang idem artinya kita semua bilang ah kayaknya kita teosu juga masuk di dalam ini biar bintang video klipnya saja jadi murni kita player di belakang juga teosu ada di dalam video klipnya pertimbangan itu sih waktu itu cuman akhirnya ading suruh cari cuman kecarian cari talent dan lain-lain nah kalau proses itu idem yang enak bicara karena dia yang dapat talentnya ya apa ini talent sebenarnya sebenarnya gini balik lagi ke awal proses bermusiknya apa produksi karyanya ini juga yang mungkin semangat itu yang akhirnya mungkin papa gulmah juga share selama ini ke kita bahwa mbak teman ternyata bukan hanya jadi semacam produk band jadi memang betul-betul bahwa teman ading yang kita confirm ke sana lewat OI saya mau bantu jangan dulu pikirkan angkanya walaupun kita tahu angka ading ini luar biasa termasuk teman-teman yang ada di Palu yang mau men-support itu nilainya nanti ini angkaku kalau kau bayar belum cukup hari ini tapi bisa jadi PR-nya PR-nya bapak teman kita kerja saja dulu urusan nanti itu siapkan kameramen siapkan apa namanya kameranya cari talentnya syaratnya waktu itu ading bilang cari anak muda ganteng galau apa lagi tapi dengan itu sudah dengan storyboard nah karena baku teman tadi itu akhirnya kalau orang Palu kenal kalau teman-teman di luar tidak dia teman kita juga epong waktu itu datang saya bilang kenapa susah-susah cari talent itu yang saya kirim ke ke sutradara di grup kita langsung buat grup video yang mau membantu ada nama Papa Al juga waktu itu Kuku sambil koordinasi kita komunikasinya lewat media Zoom meeting Zoom sambil waktu itu sebelum ketemu saya kirim ke saya pikir gini secara kapasitas ading pasti punya dia hanya lihat foto kayaknya ini boleh bukan karena disitu dia kenal juga saya percaya sama seorang ading yang bisa mendirect kayak ini saya kirim oke bungkus tak bungkus lah om epong itu untuk jadi talent kita nah tapi memang kita kalau saya bilang saya dikerjaan saya lah atau teman-teman dikerjain yang kita bilang tau saja ada talent ya tau saja ada player kita tema ada player di videoclip sementara di storyboardnya ada dia kasih biar kita tag 2 hari waktu itu tanpa kita kita hanya temani si talentnya teman-teman 2 hari malam oi sambil buat apa namanya itu script untuk tayang youtube itu yang videoclipnya itu sutradaranya siapa talentnya siapa dikirim tolong dikoreksi dimasuk di grup jangan salah nama talentnya jangan salah nama produksinya jangan salah itu-itu yang teman-teman itu soalnya kalau sudah tayang digital kan repot ading bilang jangan tulis nama aku kalau tidak ada playernya di dalam jadi saya merasa dia jebak dia merasa dia jebak mau dia mau ini tinggal kasarnya tinggal ambil one shoot atau berapa take shoot untuk player kalau dia bilang kalau tidak ada player berarti jangan taruh nama ading luitang disitu jadi akhirnya kita cari waktu yang pas untuk ketemu semua dia bilang saya mau harus ada player hasilnya seperti yang kita tonton di youtube saya mau memang orangnya begitu secara pribadi kita kenal dia dikasih biar dulu jalan dulu karena kita so senang asik tidak ada di syuting-syuting kita ini kan karena alasannya sederhana so tua kita tidak siap di direct pas mau bungkus so jadi aku bilang tenang tinggal di render ini tayang begitu kan kita konfirm dulu ke dia tapi dia bilang jangan tulis nama aku tulis kuku sama dede saja begitu ya sudah ini kita yang mengalah nah pemilihan Seven Piris alias Epong sebagai talent itu kan yang luar biasa saya membayangkan ketika pertama kali menonton pertama di launching video klip itu ingatan saya ke Alitopan anak jalanan itu nah konsep itu yang mungkin juga sama dengan sutradaranya mungkin kan dia membayangkan bahwa alur cerita di video klip itu sama dengan lirik lagu yang dimana seorang pria terbiasa dengan malam gelisah dengan malam nah kalau saya lihat Epong memang dulu arak malam cocok dulu sebelum ada mai tua sekarang tuh tidak dapat cepat dia tapi kalau dia konsepnya hitam putih itu memang dua ditawarkan ada yang coloring ada yang hitam putih jadi waktu waktu preview 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 itu ke adik dia tanya ini ada dua ada yang hitam ada yang putih tapi bagusnya elegan yang hitam kalau yang warna sutua semua kamu itu sewarna hitam putih tapi kita cuma ngikutin sisi konsepnya bagus sangat pas sama lagunya meskipun misalnya ada beberapa bagian yang bukan dikoreksi tapi memang sudah seperti itu mungkin konsep sutradara ada pesan yang harus disampaikan dan di video clip ini kita memang tidak ikut terlibat kita serahkan semua sama adik sutradaranya jadi memang tidak ada satu ide nya kita di dalam pokoknya kita di direct apa jadinya itu kita terima pokoknya ya mungkin balik ke situ yang saya bilang tadi selain bandnya baku percaya ini di saat adik oke berarti kita tidak ada intervensi ente yang bikin jadi begitu ini yang seru memang karena secara kapasitas kan selama ini mungkin banyak juga teman-teman pahalu yang mau di direct sama adik tapi mungkin dia punya konsep yang tidak sesuai dengan adik hari ini pokoknya urusannya ente nih kita menerima kalau butuh apa kita support semua semua disiapkan sama sutradara teman-teman tinggal tahu beresnya gitu kan nah ini untuk closing statement kita ternyata sudah satu jam lebih ngobrol-ngobrol nah kalau kita lihat bahwa tantangan ke depan ini kan makin berat teman-teman juga harus bersaing dengan teman-teman yang punya kemampuan juga yang mungkin sama dengan teman-teman yang sudah lama berkarya dengan apa sisi musikalitas juga yang baik namun memang yang menjadi inti bagaimana produksinya itu bisa dikemas lebih bagus nah untuk menjawab tantangan itu teman-teman ke depan seperti apa mungkin oi dulu jadi juru bicara inti ini tantangannya teman-teman ke depan karena kita tahu sekarang banyak musik musisi-musisi baru yang punya kualitas bagus tinggal kemasan produksinya yang mungkin sebenarnya kalau kalau saya pribadi sih bukan belet sebagai tantangan tetapi karena musiknya teman-teman sudah jadi menurutku kita tetap mempertahankan ekstensi itu saja dan kejar mungkin ke album atau mini album launching dan lain-lain itu dulu yang dikejar tapi untuk mempertahankan itu saya rasa gesekan-gesekan diantara kita dan teman-teman ini yang memang yang membuat kita lebih dekat jadi itu yang jadi beda pendapat tapi kita tetap berteman mbak teman tetap mbak teman dan yang paling penting itu begini kita maunya mbak teman ini produknya Kota Palu yang semua orang di Kota Palu punya jadi bukan eksklusif buat teman sendiri siapapun kita yang mau bantu ayo kita bangka ada ide apa jadi kita terima semua jadi ini tidak ada yang eksklusif disini kalau OI bilang bukan tantangan saya bilang ya betul ini bukan tantangan ini ancaman malah karena begitu banyaknya respon kan kita kan hanya menyiapkan 10 gelas ini orang minta 1000 gelas sekarang bagaimana menyiapkan ini berarti mungkin ya saya harus lebih disipin kalian jangan lagi banyak mungkin ya idam harus sering letihan zul sering bawa bolos-bolos dari kantor dia harus membagi wakunya untuk mengurangi band-bandnya main reguler OI harus berhenti bah service karena kita dapat apa ya dapat ancaman baru soal mempertahankan ini kan betul betul emang yang susah mempertahankan itu harus lebih banyak harus macam-macam lah harus kita disyarat ke dalam sebuah industri dimana orang-orang tidak mau tahu kau siap atau tidak harus sudah siap sekarang nah ke depan apakah akan ada single baru atau persiapan untuk bikin album atau mini album OI lagi dalam garapan lagi produksi yang nanti kesepakatan teman-teman kita mau bikin mini album mungkin album atau nanti kita mau diomongin lagi yang jelas kita siapin dulu materinya sudah siap sudah siap sekitar lima lima dengan hanya malam berarti empat yang sudah mini album itu iya empat yang sementara produksi nah itu pembagian apa namanya proses penciptaan liriknya itu dibagi rata bareng-bareng bareng-bareng iya arti ciptaan teman band bukan personal tapi nanti memang dipilih-pilih sih kalau saya suka utak-atik lirik kerja aku dulu sama Papa Guma begitu TN saya nyanyikan ini diulik-ulik terus ya bukan biasanya begini kan ada ujungnya yang TN itu saya ganti dicari sepadanan katanya kalau saya Papa Guma suka tahu itu ini ada lagu ini tapi di proses kita dituang-tuang dulu ya TN saya nyanyikan nafasku tidak dapat atau pengucapan yang tidak lazim nah itu saya pakai urusan yang kalau bikin lagu saya tidak pernah bikin lagu bikin lagu yang ada ide saja dituang sama sapa itu bisa tapi kalau di Bateman itu memang ini Zul bisa jago dia Papa Guma ada OI juga dari juga ada banyak banyak cuma dia tidak bisa yang dia minta-minta sama saya mana liriknya mungkin itu yang jadi tabungan di Bateman itu ya kalau yang so siap itu mungkin seperti OI bilang tadi ada ada 4 5 dengan yang sudah jadi hanya malam nah closing statement masing-masing ini apa pesan-pesannya teman-teman untuk untuk apa namanya penonton di luar untuk apa nama panggilan untuk fans-nya apa teman ini rumah ada sih para roa kali ya iya para roa ya para roa apa pesan-pesan untuk mereka kalau saya saya yang pertama saya kasih pesan turut beruka cita buat Real Madrid yang kali tadi malam Barcelona pesan-pesan fans Real Madrid tetap dukung teman-teman apa ya baku jaga sajalah semuanya kita akan baku teman baku jaga sip keren saya juga kalau mau kasih pesan saya rasa lucu siapa saya siapa kita buat teman justru kalau di kesempatan yang alhamdulillah banyak yang nonton ini saya banyak harapan banyak harapan dimana teman-teman yang juga mau memberi kontribusi apa saya justru meminta doanya dan doinya penting juga itu nah ya kalau saya tetap aku teman mau sama siapa saja itu saja tetap aku teman tetap aku teman tetap aku teman yang siapa saja humble sekali luar biasa kalau ada gitar paling bagus ini sedikit oke deh sebelum sebelum saya tutup silahkan sama-sama hanya malam yang bisa mengerti aku hanya malam yang dapat ku maki tolong malam beri aku sedikit asa tolong malam beri aku ketenangan cukup ya keren aplaus lo baik terima kasih untuk teman-teman mbak teman band hoi adi zul idam dan dayat kita berdoa semoga musik indonesia tetap berjaya di panggung sendiri di kampung sendiri di rumah sendiri lewat teman-teman inilah kita juga berharap bahwa musisi musisi palu bisa kembali bergeliat seperti di jaman-jaman dahulu kita tahu bahwa gudangnya musisi itu yang ada di palu di selauh setengah tinggal bagaimana potensi itu bisa kembali diulik kembali di colek kembali diangkat bisa menjadi karya yang lebih bagus kita bertemu lagi di lain kesempatan saya Abdi Mari dan juga teman-teman podcast palu mengucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kera wassalamualaikum